Pemirsa Presiden sekaligus calon petahanan Joko Widodo kembali meminta seluruh elemen masyarakat untuk memerangi berita palsu termasuk menjelang pemilu 2019. Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Presiden Joko Widodo kembali mengajak masyarakat memerangi berita palsu saat bertemu kader Ampi di lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara. Selain itu, calon petahanan ini juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Kontestasi di level apapun termasuk Pilpres 17 April mendatang tidak boleh menghadirkan gesekan dan konflik. Saya kembali lagi ingin mengingatkan marilah kita jaga persatuan kita. Marilah kita rawat persaudaraan kita. Marilah kita jaga dan kita rawat kerukunan kita. Harus kita jaga bersama-sama. Ampi sebagai agen pebaruan. Presiden juga menyapa para pedagang dan pengunjung pasar petisah Medan. Saat meninjau lapak pedagang, Presiden sempat membeli 1 kg terdi Medan. Dari Medan Sumatera Utara, tim Liputan AINews melaporkan. Sementara itu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkomitmen untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk anggota TNI dan Polri serta PNS. Prabowo juga mengajak para pendukungnya untuk bekerja keras mengamankan suara dalam Pilpres 17 April mendatang. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto disambut antusias warga saat berkunjung ke Banten. Di depan ribuan warga, Prabowo kembali melontarkan komitmennya yaitu mewakafkan sisa hidupnya demi bangsa dan negara. Prabowo mengingatkan para pendukung dan renawan untuk mengamankan suara dalam Pilpres 17 April mendatang agar pemilu berlangsung jujur, adil, dan tanpa kecurangan. Prabowo juga bertekad meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. mulai dari petani, nelayan, puruh, anggota TNI, Polri, hingga pegawai negeri sipil. Dari Serang, Banten, Tim Liputan AI News melaporkan.